Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bosku berjumpa lagi di channel lumung pula ini seperti kemarin nih kita kerek-kerek buruh sogon di pagi hari aja ya kemarin udah tak sering manfaatnya apa ya tentunya agar burung semakin josh ngelepernya ya buat burung yang susah-susah apa masih susah-susah ngeleper bisa dicoba ya tuh gacor banget di atas tak gantung dua ekor ya Nah kemarin itu udah banyak yang coba ya banyak yang coba yang komen juga yang WA juga ke saya ya share perawatannya setelah pakai kerekan seperti itu ya burungnya jadi nih yang awalnya ngeleper sekali coba dikerek udah terpantau ngeleper banyak banget yang WA ke saya yang komen di YouTube juga banyak coba ya ya udah pada berhasil jadi Alhamdulillah ya ada manfaatnya itu sebetulnya rahasia aja ya rahasia tapi ya enggak papa kita share ya sama-sama belajar itu oke bosku jadi hari ini ini saya mau apa ya update burung sogon rotolan di belakang saya nih ya yang masih kayak jet-jet tempur Rusia ini saya baru lepas landas masih giras banget tapi udah lumayan rajin bunyi ya bisa dibilang sih ya mendekati gacor cuman belum keleper gitu aja harian udah rajin banget bunyinya nih burung trotolan di belakang saya saya mau share rawatannya betulnya sih rawatannya sama aja untuk burung sogon hijauan trotol maupun metalik coy sama aja ya tapi ini tapi banyak dari temen-temen yang masih bingung untuk ngerawat burung sogon yaitu dibikin jinak dulu atau bunyi dulu dan jinak dulu atau bunyi dulu ya mungkin dari temen-temen tuh ada yang apa yang suka burungnya itu ah jinak dulu lah yang penting jinak dulu ada juga yang apa suka yang penting burungnya bunyi gacor lah masalah jinak ngikut urusan belakangan ada juga yang seperti itu coy nah kalau saya nih saya mau share aja nih ya apa istilahnya ya ya rawatan yang saya lakuin gitu coy ya kalau saya untuk ngerawat burung sogon ya trotolan seperti ini atau metalik hijauan ya jinak itu nomor ke sekian nomor ke sekian ya walaupun di awal saya proses rawat burung sogon dari bahannya dari bahan itu tak jinakin dulu ya tak jinakin dulu tapi saya menjinakkan burung sogon coy itu tidak tak bikin jinak total tidak ya jinaknya ya jinak mapan lah istilahnya cuman perkenalan aja perkenalan ya tak kenal maka tak sayang saya sering bilang seperti itu ya tak kenal maka tak sayang jadi harus perkenalan dulu untuk penjinakan awal-awal burung sogon itu yang penting saya ya burungnya tak kasih makan dari tangan begini ya dia mau nyamperin gitu mau minum nektarnya mau makan nektarnya yang kita pegang dari tanah sudah seperti itu aja cukup itu kalau saya ya empat hari maksimal ya penjinakan seperti itu kalau sudah ya bahasa sikat untuk bikin burung bunyi coy ya untuk bikin burung bunyi karena apa kalau kita fokus di burung kita bikin jinak total atau istilahnya jinak banget gitu persumat kita rugi waktu ya rugi tenaga rugi semuanya gitu coy ya sebulan dua bulan yang harusnya burung udah mulai enak bunyi ya kita masih proses penjinakan ya rugi kita coy ya kalau kita pengen burung jinak yang mending rawat dari anakan gitu yang mending rawat dari anakan gak usah rawat dari bahan muda hutan kalau saya seperti itu ya namanya burung kita dapat nangkep udah dewasa ya muda hutan ya wajar ya kalau agak giras belakang seperti ini wajar gitu ya itu emang seninya ngerawat burung sogon dari bahannya seperti itu coy ya beda dari anakan kan orang dari anakan juga ada yang gila sekolah jadi seperti itu coy ya sikat aja langsung kebunyi kalau enggak ya rugi waktu itu rugi waktu yang empat hari kita proses ke bikin burung itu setelahnya perkenalan penjinak setelah itu lawas kita rawat supaya burung jadi cepat bunyi gimana caranya udah sering banget tak bahas yang pertama sangkar ya enggak usah sangkar itu yang besar atau yang seperti apa enggak usah sangkar kecil seperti ini satu kilang gak ada loh ini enggak ada satu kilangnya sangkar ya enggak ada nggak boleh sangkar tuh satu jangan digunta ganti coi ya kalau kita mau proses ke buat burung bunyi jangan guna ganti pakan jangan guna ganti pakan cukup satu aja ya bener burung sehat pakan apapun burung sehat itu udah bagus ya kalau untuk membuat burung sogon bunyi itu mudah lainnya bunyi tersebut atau bunyi istilahnya ngobrak-ngobrak itu mudah banget kalau leper itu yang agak susah coy samperliaran udah liaran lewat coy di atas biarin aja jadi seperti itu ya kita langsung gencot untuk bikin burung bunyi sangkar jangan dikontak ganti perawatan jangan dikontak ganti pakan jangan dikontak ganti ini gantung sangkar ya di satu lokasi jangan dikontak ganti dulu kalau burung musya satu minggu aja dengan rawatan konsisten seperti itu burung bunyi coy pasti seperti itu tuh kalau saya lo ya enggak tahu kalau orang lain kalau udah terpantau bunyi main kerodong-kerodong saya pasti burung udah mulai enggak terpantau bunyi ya kan hariannya langsung perodong full nanti burung tambah giras seperti Cetrusia seperti ini ah enggak masalah ya enggak masalah coy ya yang penting burungnya nanti lebih ngotot lebih enak lagi punya gitu loh kalau burung ya mentalnya bagus ya dirahinya bagus tinggi emosinya dapat ya walau segeras apapun tetap gacor sih tetap gacor kok gantung aja dimanapun itu burung tetep bunyi ya mau digantung sambil ini apa dilihatin pun tetep mau bunyi asalkan enggak di pegang seperti ini sangkar ya kalau seperti ini ya tetap aja enggak mau bunyi karena burung gelap tapi kalau digantung sambil dilihatin tetep mau bunyi ya walaupun burung-burung giras kalau mentalnya bagus kiranya bagus lah intinya gitu ya jadi Cina itu urusan belakangan nah ini contohnya ya metalik yang kemarin ya kiras ya kiras banget burungnya cuman kan mentalnya ada burungnya faktor gitu ya walaupun giras ya bunyi nggak akan malu-malu gitu burungnya enak kalau deketin ya labat nih saya namanya juga burung bahan oke nah ini sama-sama burung bahan semua nih ladusing yang tak pakai mikat pun burung bahan yang metalik itu metalik yang kemarin tak update ya kan tuh sama-sama burung bahan semua aja nggak ada yang burung dari tanah kan gitu loh walaupun giras ya tapi kalau ditempel mentalnya udah oke bunyi pun nggak akan malu-malu kalau burung mentalnya ada deh ya mentalnya ada burung faktor kiranya tinggi bunyi nggak akan malu-malu gitu loh jadi nggak usah terpaku pada burung sogon jina gacor gitu nggak usah nah nih buktinya nah ini nah gira sekalipun ya asal mental ada mental bagus nah Oh gini coy mau dipegang mau diapain pun tetep dia nah nah jadi itulah prosesnya ngerawat burung sogon dari bahan nah untuk ini saya untuk temen-temen ya kemarin juga banyak yang bertanya ke saya ya untuk burung sogon yang udah rawatan lama ya udah gacor istilahnya sehariannya ya udah ngelepeng pergacor tapi giras banget apakah bisa kita jinakin dan apakah nanti burungnya akan macet apa enggak gitu coy ya banyak yang bertanya seperti itu nah kalau saya ya tetep tak jinakin tetep tak jinakin cuman penjinakannya ya supaya burungmu nggak macet ya nggak macet atau nggak berkuranglah bunyinya itu penjinakannya kalau saya seperti burung-burung yang udah rajin bunyi tiap pagi coy tiap pagi ketika saya mau ngasih nektar ya itu selalu sebelum tak taruh di dalam sangkar nekternya tak pegang dulu dengan tangan tak kasihkan ke burungnya di burungnya nyamperin minum nektar atau makan nektar yang kita pegang itu setiap hari setelah mau nyamperin baru tak kasih dalam sangkar tinggal tak terapi lapar cuman seperti itu aja caranya tuh setelah itu salah satu caranya dan yang kedua caranya cuy ya kita kalau gantung sangkar harian ya usahakan pindah-pindah lokasi ya kan burung kan udah bunyi kalau burung belum bunyi atau lokasi dulu gantung sangkarnya nah begitu burung udah enak bunyi kita pindah-pindah ya kalau bisa usahakan di tempat yang rame itu membiasakan burung untuk cepet adaptasi di lingkungan yang rame atau keramean cuy biar juga burung nanti istilahnya ini nggak malu-malu untuk bunyi gitu di tempat rame nggak malu-malu dan nggak pilih-pilih tempat untuk bunyi di usahakan gantung sangkar burung itu di pindah-pindah kalau depan rumah besok ganti di sambil rumah di belakang rumah gitu cuy ya dan juga kalau saya ya biasanya saya sering juga taruh apa sangkar burung itu di lantai biasain juga di taruh di tempat rendah dia awal burung istilahnya gilat-gilatkan lompat-lompat ketika di taruh di bawah atau tempat rame nanti kan dengan terbiasa burung juga akan tenang dengan sendirinya jadi seperti itu caranya itu kalau saya ya jadi supaya burung yang setelahnya udah gacor kita proses untuk bikin jinak itu nggak macet itu itu kalau saya ya jadi rawatannya cukup simpelnya rotolan metalik hijauan semua sama semua sama tapi kalau teman-teman mau merawat burung untuk seperti leper yang penting cari yang metalik kalau saya seperti kalau yang kata-kata ya bisa cuman harus kita rawat juga pindahnya kita kencang seperti burung jettempurus ya saya ini ya kayak jett yang penting nggak apa seharian udah enak nggak taruh dimanapun di ramean di mana tetap mau punya kecuali deketin seperti ini kalau deketin seperti ini gelapakan karena burung masih bahan hitungannya gitu ya baru beberapa minggu ini burung dirawat ya jadi itu saja mungkin itu aja ya untuk kali ini kita sekedar sharing-sharing aja ya bagi pengalaman lah ya sama-sama belajar merawat burung sokon ya saya juga masih belajar juga masih pemula ya hanya sharing dari pengalaman-pengalaman saya merawat burung sokon ya semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya kalau teman-teman dirasa ada manfaatnya bisa dicoba ya kalau nggak ada yang dibuang jauh-jauh enggak masalah eh di itu aja ceh kita akhiri dulu sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bolang salam sabermania mantap